Selamat menikmati Sebagian barang bukti narkoba yaitu 87,06 gram sabu dimusnakan dengan cara diblender kemudian dipuang ke dalam lubang toilet. Barang bukti yang dimusnakan adalah hasil dari dua kasus narkoba dengan dua orang tersangka yang berhasil diungkap di kecamatan Kapuas Timur dan Kapuas Tengah. Kapolres Kapuas AKBP Koriwi Ceksono kepada wartawan selasa 19 Juli 2022 mengatakan, Barang bukti yang dimusnakan adalah hasil tindak kejahatan yang sudah ada ketetapan keputusan hukum tetap. Menurut Kapolres, sejak Januari hingga Juli 2022, ada 28 kasus narkoba dan dua kasus undang-undang kesehatan yang berhasil diungkap. Sedangkan untuk tersangka ada 33 orang, terdiri dari 29 laki-laki dan 4 perempuan. Kami akan terus ya, akan terus menjadi garda terdepan dan alpameratan dan alpamerat di korek Kapuas. Memang karena wilayah korek Kapuas yang begitu luas, yang ada di bagian kolor dan bagian atas, memang kami sedikit kesulitan di situ. Dan kami harapkan tetap bantuan dari keluarga masyarakat. Kapolres berkomitmen secara tegas akan memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut dan berharap agar masyarakat proaktif membantu polisi dalam mewujudkan Kapuas bebas dari narkoba. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.